Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memberkenakan diri nama Andika Putra Surya Bubur dari tingkat 2 mesin A disini saya akan mengejarkan tugas Mastercam yaitu tentang bubut dalam berikut adalah langkah-langkahnya jadi kita buat skatenya dulu untuk awalnya yaitu benda pecelnya itu dengan ukuran diameternya 70 cm dan panjang benda jadinya 105 cm jadi kita buat dulu benda awalnya kita pakai multiline yaitu 70 cm jadi dibagi 2 yaitu 35 cm kita masukkan y35 cm panjangnya x-105 cm ke bawahnya kita pakai y0 untuk bagian untuk bagian dalamnya kita masukkan y25 yaitu diameter dalamnya y25, x0 untuk diameter 50 kedalamannya itu y x-15 lalu yang kedua itu dengan diameter 43 43 bagi 2 jadi 21,5 x21,5 ay y21,5 dengan panjang 38 berarti x-38 lalu diameter 33 itu diameter 36 jadi y18 dengan panjang dari dari pemukaan ruang kedalam itu 48 cm jadi X-48 cm lalu diameter yang keempat itu Y 14,2 cm diameter utuhnya itu 28,4 cm dengan panjang dengan kedalaman 85 cm berarti X-85 cm lalu yang belakang kita trim sudah lalu kita pilih mesin kita pilih lab atau gubut kita atur stock setup untuk diameternya saya pilih 70 cm panjangnya 120 cm atau 110 cm atau 115 cm kita pilih cek list terus untuk Jogjar kita pilih diameter 70 cm diameter luarnya terus untuk panjang pembukutan yaitu 105 mm cek list cek list kita pilih cek list kita pilih cek list kita pilih cek list dinyalakan boleh untuk kecepatan cek list saya sesuai dengan standar untuk 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 fencingnya saya langsung pilih ke bendanya untuk entry amount atau jarak pemakanan jarak penurunan pahat atau jarak pahat saat pemakanan kita pilih kita pilih 1mm kita pilih kita pilih yang lain kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih sesuai standar saja pilih nah kita pilih muncul tool berarti proses proses satu jadi proses kedua kita akan menyenter drill atau membuat titik awal pengoboran kita pilih drill atau saya sudah membuat datanya seperti ini enter drill yang kita gunakan yang diameter 12 untuk diameter yang besar yang ujungnya kita pilih yang 4mm jadi yang ini kita klik untuk yang pendek ini dari ujung sampai ke batas ini kan 6mm jadi nanti kita pilih pengoborannya sampai kedalaman 10mm untuk kedalaman kita pilih min 10mm drill point titik point nya kita disini 0 udah untuk fillet untuk ininya kita pilih 0,1 kita pilih 1 untuk jarak antara mataper dengan permukaan kita buat 2mm ini ini yang kita ubah untuk kecepatan kita sesuai dengan standar sudah kita cek list nah jika muncul seperti ini dan tadi muncul tool tool nya berarti proses kedua berhasil kita masuk ke proses ketiga yaitu pengeboran kita pilih add toolpath kita pilih drill untuk data ketiga kita pilih drill 10mm dengan panjang yang kita untuk panjang kita kelebihkan jadi 92mm berarti nanti kita pilih yang diameter kita cek 12mm panjangnya berapa jadi kita pilih diameter 25mm kita pilih diameter kita ganti diameter 10mm sudah nah untuk kedalamannya kita masukkan minus 92mm atau setelah yang penting lebih dari 85mm 85mm juga bisa terserah terserah dalam terserah pengeboran yang penting jangan kurang dari 85mm dan jangan lebih jangan lebih jangan lebih dari ukuran yang ditentukan kita pilih 92mm saja kenapa saya pilih 92mm karena karena dari panjang ini dari panjang ini ke sini itu 85mm tapi untuk pucuknya ini kita asumsikan itu yaitu 7 mili jadi 85 tambah 7 mili yaitu 92 atau bisa kurang min 92 atau mau min 88 juga bisa tapi saya pilih min 92 kita cek yang lain kita abaikan nah ini berarti sudah jadi proses ketiga kita masuk proses keempat kita klik lagi untuk data keempat kita pilih diameter 25 di meter 25 kita pilih yang tadi di mana di keempat di keempat untuk kecepatan kita sesuai standar untuk ini kita tetap boleh atau ganti 285 boleh tapi saya sarankan sesuai dengan ukuran yang awal yaitu min 92 untuk yang lain kita abaikan atau sesuai aturan tadi kita checklist setelah muncul seperti ini berarti proses jadi kita masuk ke proses kelima kita pilih drill untuk proses kelima kita pilih kita pilih kita pilih drill lagi tapi untuk yang ini kita pilih yang n mil kita pilih yang 35 nah untuk diameter 30 kita ganti ke diameter 28,4 bisa 28 bisa 28,4 tapi saya disini pilih yang 28,4 agar prosesnya cepat langsung terbentuk 28,4 untuk endmil 28 endmil 28,4 kedalaman kita ganti menjadi min 85 karena yang dibutuhkan itu kedalaman 85 karena yang dibutuhkan itu kedalaman 85 untuk yang lain kita sesuai standar untuk kecepatan sama atau kita pelankan yaitu 700 terus kita checklist nah jadi setelah itu kita lanjut ke lat-flash kita pilih drill untuk pembubutan dalam untuk pembubutan dalam kita pilih yang partial nah seperti ini atau di balik jadi kalau seperti ini bahat dari luar ke dalam nah kita pilih untuk bubur dalam kita pilih atau badam kita pilih yang id finish 16 yang ukurannya lebih kecil untuk radius kita buat 0 sesuai selera bisa 0,4 bisa 0 atau 0,8 saya pilih yang 0 terus boring nah untuk boring diamet untuk tebalnya atau diameternya kita buat 10 jarak dari titik tengah ke mata pisau atau matematik kita pilih atau kita ganti menjadi 8 mili checklist sudah untuk block parameter untuk block parameter kita pilih 1 biar tidak terlalu kasar kita pilih 1 mili checklist nah seperti ini kita coba simulasi kita coba simulasi yang pertama itu facing kita coba simulasi yang pertama itu facing lalu center drill kedua power diameternya 10 lalu diameternya 25 lalu endmill 28,4 lalu kubit dalam oke oke terima kasih ya ini ya ya Hai juga Hai yang lupa belum selesai itu masih kita ulangi Hai macet remnya simulasi si si di kita Ayo kita Check place Edit Ayo kita Ulangi Maaf Ini ngelag Kita ulangi Facing Masih interdrill 510 525 Ember 28,4 Logo berdalam Lalu kita Sudah jadi Kita Bisa lihat Kode G Kita klik ke 1 Pilih nci file Kita Kita Tenguk 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 Kita Tenguk Sebentar Aduh Nah Tenguk 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 Sekian Sekian Pengajian dari saya Mohon maaf jika Ada kesalahan Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Tenguk